Terima kasih. Dan pemimpin redaksi Warta Kota. Siang ini kita akan bincang-bincang dengan topik bidang politik dalam acara Tribun Series. Berbincang dengan The Kingmakers dan pelobby tingkat tinggi, Pak Surya Paloh. Selamat siang, Pak Surya Paloh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Domo. Tribuners dan pemirsa Warta Kota, kami ini sama-sama dari Medan. Beliau ini juga besar dan lama di Medan. Maka izinkan saya memanggil supaya lebih akrab Bang Surya Paloh ya, Bang. Bang Surya Paloh, saya mulai pertanyaan dengan tiga fakta. Tanggal 23 Agustus kemarin Bang Surya Paloh bertemu dengan Mbak Puan Maharani. Dan pertemuan hangat, peluk cium, cipik-cipiki. Tapi dua bulan sebelumnya, agak posisi yang berbeda. Bang Surya Paloh tentu, Partai Nasdem, dalam rakar Partai Nasdem, memutuskan tiga nama calon yang berpotensi untuk bakal calon presiden. Pak Anies, Pak Andika, Pak Ganjar. Kita tahu Pak Anies agak berseberangan dengan PDI, termasuk Mbak Puan, Mbak Mega, atau mungkin juga Pak Jokowi. Lalu satu patah lagi, Pak Surya Paloh atau Bang Surya Paloh sering sekali bertemu konon empat mata dengan Pak Jokowi atau tokoh politik lainnya, Pak Yusuf Kala. Posisi ini, fakta-fakta ini menyebut bahwa Pak Surya Paloh sekarang satu di antara tidak banyak orang sebagai the kingmakers dan pelobby tingkat tinggi. Komentar apa? Pertama, apapun istilah yang ditempatkan pada diri saya, saya serahkan pada masyarakat sendiri ya. Tapi yang jelas adalah semua apa dalam suatu langkah-langkah kebijakan yang diambil dalam kapasitas saya sebagai Ketua Pempartai Nasdem ini, sekali lagi adalah penekanannya untuk kepentingan kemaslahan yang lebih besar ya. bagi suatu idealisme yang harus tetap terjaga secara baik. Itulah sebenarnya. kemaslahatan masyarakat luas Indonesia ya, Bang Surya Paloh ya. Sebenarnya sudah banyak diungkap, tetapi saya tidak hendak bertanya, apa sih yang dibahas dengan Mbak Puan yang terbaru? Tetapi apa sih di belakang itu? Sebenarnya hal-hal yang tidak terlalu berat sekali ya. Mbak Puan dalam suatu hubungan personal yang relatif cukup panjang ya. Ya, sudah ukuran puluhan tahun gitu. Iya, iya. Itu tentu, mau tidak mau, suama suasana kebatinan, tentu ada hal-hal subjektivitas, emosional, daripada hubungan relasi ya, personal ya. Terlepas dulu dari berbagai hal yang barangkali belum tentu punya kesamaan pikiran, pandangan, idea, dan gagasan. Tapi subjektivitas emosional itu tuh setelah ada dan masih terjaga secara baik ya. Eh, banyak hal yang kita bicarakan. Ya, tidak terlepas juga dengan masalah kesiapan menghadapi pemilihan umum. Ada tahun 2024 yang akan datang ya. Kita saling sharing, pikiran. Ya, dan saya pikir itu hal-hal yang wajar sekali. Apalagi saya melihat sudah ada semangat yang cukup kuat pada diri Mbak Puan untuk mempersiapkan dirinya. Ya, kan mungkin salah satu sebagai kandidat calon pemimpin bangsa ini. Iya, iya. Sebagai omnya, kalaupun saya bisa katakan itu, atau orang yang lebih tua dari dia. Ya, tentu saya tidak boleh mematahkan semangat itu. Iya, kan? Saya harus bisa memberikan dorongan itu ke arah semangat itu. Terlepas apapun. Apakah kita bisa bersama dalam satu perahu untuk saling mendukung atau tidak. Tapi menjaga harmonisasi hubungan, saya pikir itu wajib. Iya, iya. Pak Surya Paloh, suasana kebatinan. Masyarakat ini kadang-kadang mungkin masyarakat terlalu baper, mungkin juga kantor tawan, ya kan? Begitu melihat Pak Surya Paloh mengusung nama salah satu Pak Anies, wah ini berbeda pendapat nih dengan PDIP. Sesungguhnya bagaimana sih suasana kebatinan para pemimpin parpel, termasuk Pak Surya Paloh dengan Ibu Meda? Saya tentu berharap suasana kebatinan seperti yang saya katakan tadi ialah suasana kebatinan yang saling bisa mencoba memahamin positioning masing-masing. Bisa untuk bisa menjaga kehormatan apabila memungkinkan dignity daripada para pihak. Semuanya ini adalah kita maksudkan untuk lebih memperkokoh semangat persatuan dari keberadaan kita masing-masing yang semuanya saya yakin dan percaya untuk bisa berbuat bagi kepentingan yang lebih besar juga. Nah kalau suasana ini terjaga sedemikian rupa dari para elit-elit bangsa ini, elit-elit partai politik, saya pastikan itu akan jauh lebih mereduksi hal-hal yang sebetulnya pembuangan energi percuma, energi-energi negatif. Yang kita butuhkan energi positif untuk membangun negeri. Katakanlah energi negatif, rusuh di bawah gitu ya, contoh-contoh ya. Iya kan? Artinya inilah saatnya ya. Kita sebagai satu bangsa tetap mengalami tantangan yang dari waktu ke waktu tidak akan ada pernah putusnya. Dimensi tantangan bisa berbeda. Tantangan masa 50 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, hari ini, maupun 10 tahun ke depan. Itu akan berbeda. Tapi adalah kewajiban kita bersama untuk selalulah memposisikan kita bukan menjadi faktor pemberat. Sekali lagi, bukan faktor pemberat. Bagi kehidupan kebangsaan ini. Ya kalau para elitnya sendiri sudah menempatkan posisinya jadi faktor pemberat, sayang Republik ini. Dia rugi mempunyai elit yang seperti itu, ya nggak? Bang Sriya Palos, saya kaitkan dengan Fameo yang menyebut, tak ada lawan atau musuh yang abadi dalam politik yang ada adalah kepentingan. Apakah itu berarti yang tadinya katakan? Pak Anies, bukan dari perahu Nasdem tahun 2017-2018, dan ini dilirik. Apakah makna tadi itu mau diwujudkan Nasdem atau Nasdem berpikir tadi supaya Nasdem bukan bagian dari pemberat? Saya pikir semestinya demikian. Karena begini, memang ketika kita menjudgment seseorang, kemudian seluruhnya dalam perspektif yang pandangan yang negatif, pertanyaan berikutnya, siapa kita? Diri kita. Ketika orang lain juga mempunyai judgment yang sama terhadap diri kita. Kita saling melukain. Saya selalu menganjurkan. Pass is pass. Masa belakang adalah masa lalu. Tantangan kita sekarang untuk ke depan. Orientasi kita membangun proyeksi ke depan bangsa ini. Pikiran-pikiran yang selalu mengajak dan membangun optimisme. Membangun harapan. Bukan skeptisme. Nah bagaimana kita menghadirkan semangat optimisme ketika yang ada hanya propaganda yang negatif. Insunuatif. Bangsa ini sudah lelah dengan hal-hal seperti itu. Semua terlalu mudah untuk menyalahkan diri orang lain. Tapi kita terlalu melihat di mana saja. Amat jarang orang yang berani menyalahkan dirinya. Mudah menghakimin orang lain. Mudah menghakimin. Ini satu kondisi yang tidak sehat. Jadi kita harus kembalikan untuk mengingatkan pada semua pihak, semua kita. Ya orang menadu bilang, orang-orang semua bersaudara. Semangat persatuan. Semangat kebangsaan ini. Bagaimana besar anugerah yang harusnya kita syukurin sebagai satu bangsa ini. Tetapi kalau kita tidak menyadari itu, kita terprovok dan memprovokasi diri kita sendiri. Percayalah, alam akan marah pada kita. Kita hanya membangun satu mentalitas yang lebih menjedihkan, lebih miskin, lebih kering ketika kita hidup sebagai bangsa yang terjajah. Untuk apa kemerdekaan ini? Untuk apa perjuangan daripada beberapa kejuang bangsa ini? Untuk apa pengorbanan mereka semuanya? Untuk apa komitmen kebangsaan kita yang Pancasila di sini? Ini harus kita syukurin benar. Kita memerlukan konsistensi yang harus dimelayu daripada para elit-elit bangsa ini. Dan konsistensi itu harus berwujud dengan sikap keteladanan. Perilaku yang konsisten, ucapan dan perbuatan. Dan ini yang kita butuhkan. Ini kalau hanya kita bisa memperalat buzzer saja. Yang kita bayar untuk menghina orang, memprovok orang. Hingga nation character building kita ini diatur dan diwarnain oleh perilaku para buzzer dengan kemajuan teknologi yang kita miliki. Saya pikir, hancur nih negeri ini. Mereka hanya membenarkan dirinya. Kapan dia pernah katakan dia salah? Memang kerja dia untuk menyalahkan orang. Itulah makanan santapan kita yang kita lihat sekarang dalam kesaharian kita. Saya pikir ini yang harus segera kita akhirin. Ini hanya bikin negeri ini untuk kita hadapi dengan pesimisme satu sama lain. Itu harapan saya sebenarnya. Bang Surya Paloh, kita tahu tahun 2014, 2019 dua capres dan itu membuat polarisasi. Ada cebong, ada kampret. Dan itu pun masuk ke Pilgub di Jakarta juga mirip. Apakah tadi dengan merangkul Pak Anies, ini bagian dari rekonsiliasi yang digagas Nasdem atau Bang Surya Paloh? Bisa dikatakan begitu. Semua pihak harusnya. Kita harus melihat bagaimana sebuah progres kehidupan di dunia ini. Ketika bangsa-bangsa lain sudah bisa bukan hanya mencoba untuk hidup di permukaan bumi, mereka mencoba hidup di antara ekspah. Di bulan, di bintang. Kita hari ini, kita masih berdiskusi dan mempersoalkan hal-hal yang bukan lagi primer, sekunder, tersir, tapi apa itu namanya. Yang sebenarnya tidak memberikan sebuah. Apapun artinya, untuk bisa membesarkan hati kita, kita ini sebagai bangsa yang berdaulat, bangsa yang besar, bangsa yang patut mensyukurin karunia dari Sang Maha Pencipta. Ini harus terus-menerus kita gelorakan. Kita sekarang apa yang terjadi? Destruktif untuk distrust satu sama lain. Apa yang saya utarakan ini? Belum tentu orang akan mengapresiasi. Belum tentu para pemirsa yang melihat Anda akan menyatakan betul itu pikiran-pikiran Ketua Munas. Belum tentu. Dan saya harus siap untuk itu. Siap untuk tidak populer? Apapun itu, sepanjang diniatkan dengan niat yang baik. Startlah kamu dengan niat yang baik. Upayakan itu memang didasarin oleh satu keinginan baik. Ada rintangan, ada cobaan, ada kegagalan. Mulai lagi. Pak Syiria Palas, saya kembali ke 17 Juni saat diputuskan tiga kandidat. Sudah sejauh apa progres untuk mereka itu? Apakah sudah mengerucut pada salah satu? Hampir ya. Mendekatiin. Saya harus jujur menyatakan itu tidak statik. Dia berproses. Berproses, ya. Berproses. Insya Allah, seperti saya pernah katakan juga pada kawan-kawan wartawan, mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini dia sudah harus melahirkan. Ya, kan kandidat resmi. Kalau sekarang kan bakal calonnya. Ya, ya. Nanti calon yang resmi. Ya, nggak bisa. Yang jadi calon presiden kan satu. Ya, ya. Karena presidennya satu. Jadi, dari tiga calon ya, nggak bisa tiga-tiga. Akhir tahun, apakah ada tenggat waktu katakanlah 14 Desember pengumuman partai politik? Saya berharap mungkin bulan-bulan November kalau memang bisa. Oke. Kalau memang memungkinkan ya. Kenapa nggak? Bang Suriapaloh, parameter apa sih tolak ukur apa sih ukuran apa sih yang Abang gunakan setelah dari tiga nama itu dimunculkan rakyat? Apa sih parameter yang menjadi ukuran untuk mereka cocok menjadi capres dari Nasdaq? Nah, tentu kita harus melihat kualifikasi apa yang cocok dengan tantangan situasional yang memungkinkan pilihan-pilihan yang baik mencari yang lebih baik sedikit dari yang baik-baik. Tiga-tiga pasti baik. Kalau dulu yang terbaik dan antara yang buruk 98 sekarang kalau ini pilihannya yang baik lebih baik dari yang baik-baik. Sudah maju ya? Sudah maju kita. Bagaimana kita nominasikan yang tidak baik? Ya. Kita pilih cari yang baik. Ya kan? Baik. Pak Anies akan berakhir 16 Oktober. Pak Andika akan pensiun 17 November kayaknya Pak. November ya. Dan Pak Ganjar April 2023. Apakah Nasdaq akan membuat satu konvensi atau tadi? Langsung diputuskan saja? Saya pikir diputuskan. Karena ini amanat dan mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Oh tidak perlu lagi ya konvensi ya? Tinggal abang sebagai punya hak prerogatif barangkali ya? Ya begitulah. Bang kita ke koalisi. Pemerintahan ini kan dibangun atas koalisi tujuh partai dan belakangan PAN bergabung. Dulu seringkali pertemuan para ketua umum parpol. Tapi belakangan agak jarang. Saya nggak tahu. Atau media nggak tahu. Apakah ada pertemuan misalnya tak terekspos. Bagaimana sih sesungguhnya suasana kebatinan antara ketua umum parpol? Apakah sudah mulai bersaing? Saya masih mengharap dan tentu berkeyakinan suasana kebatinannya masih memiliki satu semangat yang sama untuk mendukung jalannya roda administratif pemerintahan Presiden Jokowi Bapak Maruf Amin ini sampai air masa jabatan. Menjaga kelangsungan pemerintahan ini. Efektifitasnya. Saya masih punya optimisme dan keyakinan penuh untuk itu. Termasuk Nasdem walaupun diduga sudah mulai keluar dengan membawa Pak Anies tadi itu tidak maksud meninggalkan koalisi? Saya harus katakan dukungan itu harus berakhir sampai masa jabatan Presiden. Itu penegasan saya. Dengan seluruh effort yang kita milikin. Pak Surya Paloh, belakangan kan ada koalisi-koalisi juga seperti PAN, Golkar, P3 bikin koalisi Indonesia bersatu. Apakah Nasdem tidak tertarik masuk ke sana atau tidak diajak? Nasdem kan juga tentu punya persepsi dan panganan dan strategi yang tersendiri ya. Kalau dia pikir dia semestinya harus bergabung untuk kebajikan dengan koalisi Indonesia bersatu, tidak salah. Tapi kalau dia pikir untuk apa itu bergabung? Barangkali juga di sisi yang lain kita bisa berbuat lebih baik lagi daripada apa koalisi Indonesia bersatu itu. Kita juga tawarkan pikiran-pikiran kita. Semuanya niat baik. Bang, kembali ke pemilu. Kita tahu bahwa 14 Februari 2004, tinggal 18 bulan lagi barangkali, itu adalah pemilu pertama di Indonesia dan tentu diikut pilkada adalah pemilu selentak, pemilu rakyat selentak. Bagaimana Abang sebagai Ketua Umum Partai melihat ini sehingga para politisi, negarawan melihat ini juga sebagai sesuatu niat bersama untuk membangun bangsa. Tidak terjadi seperti 2014 yang terkotak-kotak tetapi bersama-sama untuk membangun Indonesia yang kita hidangkan. Nah ini memang bagus sekali ketika dari sejak awal seperti ini bangun kesadaran itu mulai ada. Ini ditandai dengan silaturahmi para pemimpin-pemimpin partai satu sama lain. Saya melihat ini langkah-langkah yang baik. Patut kita syukurin dan kita hormati benar ini. Apapun itu, memulai langkah itu saja untuk saling memberikan kortesi, saling menghargai, saling bertanya, saling bertukar pandangan. Itu awal start yang baik. Kenapa? Karena kompleksiasi masih bisa terjalin secara baik. Karena para elit-elit partai ini merupakan key factors kantor penentu sekali. Follower mereka ada di bawah mereka masing-masing. Jadi ketika mereka menunjukkan betapa pentingnya semangat persatuan ini harus tetap terjaga secara baik, kita semakin mampu untuk menghindari terjadinya polarisasi pemikiran-pemikiran yang merugikan kita semuanya. Jadi ini satu langkah awal yang baik. Kami wartawan saya sudah mengikuti bahwa Abang bertemu dengan Puan, bertemu dengan AHAI dan segala macam. Tapi mungkin ada yang lebih besar. Kapan bertemu dengan Prabowo? Kapan bertemu dengan Mega? Saya tahu Pak Prabowo sudah ketemu dengan saya. Sudah kemarin kunjungan. Ya kan? Mbak Puan kan khususnya Mbak Mega juga. Saya menyadari banyak juga kesibukan kita yang lain yang semuanya terisi. Tapi dengan tadi niat baik dan spirit yang saling menghargai satu sama lain itu sebenarnya membuatkan modal awal yang bagus sekali. Tentu kita akan lihat perkembangan ke depan bagaimana intensitas daripada pertemuan ini bisa lebih sering. Saya pikir itu lebih bagus lagi. Jadi artinya positif ke arah sana saya pikir. Bang Sriya, kalau masih dalam konteks pemilu idealnya menurut Bapak berapa pasang kandidat untuk 2024? Idealnya? Semua ideal sepanjang kualitas pemilu itu berjalan secara baik. Apa yang kita mau cari sebagai pelanjaraan pemilu itu. Satu, dia merupakan manifestasi daripada kedalatan demokrasi yang kita miliki. Yang sudah berlangsung dari kesekian kali pemilu yang kita laksanakan. Sirkulasi kekuasaan ada di sana dari lima tahunan. mengevaluasi, menilai, memilih kembali atau sebaliknya. Kedua, kita berharap tentu terjaganya tetap supermasi hukum, keadilan, perjalanan pemilu yang membanggakan bagi kita. Karena hasil dari pemilu itu semakin memperkuat semangat, solidaritas di antara kita, pemahaman di antara kita, kematangan berdemokrasi di antara kita. Itu gol-gol besar kita. Apa yang harus kita indahin? Ya, perpecahan. Bukan kita tidak mau pemilu, wajib itu pemilu. Tapi apalah artinya pemilu kalau itu mengancarkan kepastian untuk perpecahan bangsa. Itu yang saya katakan, untuk apa bikin pemilu? Tetapi bukan dalam pendekatan aspek literlek begitu. Ini sebuah dasar pemahaman yang menggugah. Mungkin ada dalam pemahaman yang amat singkat diartikan, ah, ini orang ketua umumnya bilang untuk apa pemilu? Bukan itu, pemilu itu harus kita lakukan. Tapi untuk apa kita melaksanakan pemilu? Kalau memastikan itu akan terjadinya perpecahan bangsa. Sama-sama kita harus indahkan. artinya jangan kita korbankan Indonesia dari satu bangsa dan negara yang kita miliki hanya karena sebuah sirkulasi sistem yang kita adopsi untuk melaksanakan pemilu. Lebih mahal lagi yang ini. Bangun keberadaan eksistensi negeri dan bangsa ini. Demokrasi itu sebagai satu sistem. Pemilu dilakukan karena kita mengandung sistem sistem demokrasi tadi. Maka terjadi pemilu. Demokrasi itu bukan tujuan kita. Betul. Alat. Dia hanya alat untuk menghantarkan tujuan-tujuan yang ingin kita capai. Pemahaman inilah yang harusnya terus-menerus kita bangun kesadaran publik. Bahkan kalau masyarakat kurang memahamin pada grassroots orang awam itu bisa saya pahamin. Tapi kalau tingkat profesor, dokter, titlenya dia juga gak ngerti seperti ini. Ya itu saya sayangkan juga ya. Sayang gitu. Bang Syurya Paloh terkait dengan kampanye. Kadang-kadang orang membawa identitas politik, menyalahkan yang lain, menyalahkan yang lain. Kira-kira apa harapan Bang Syurya Paloh supaya bangsa ini tadi tidak lagi terpecah belah? Maksud saya, apakah ada semacam ajakan kepada tokoh-tokoh parpol, yuk kita bikin semacam kode etik walaupun itu sudah diatur di peraturan KPU, tetapi membuat kita janganlah politik identitas, janganlah saling menyerang identitas. Berpulang kembali bagi kita sebagai peserta pemilu, bagi elit-elit bangsa ini, seluruh peraturan perundang-undangan, seluruh term conduct yang kita miliki, tidak ada arti apa-apa. Ketika di sana tidak diiringin oleh satu konsistensi, sikap, ucapan dan perbuatan kita, kita selalu mengatakan, kita jauhkan kerusuhan, mari kita berdamai, jangan pemilu ini terpecah belah, ucapan. Ucapan. Tapi, dia tidak dimaknain dengan ketulusan dan dekat semangat. Dan hadirnya juga budaya malu, sebagai satu ajas kepantasan dan kepatutan untuk saling menjaga. Kalau ini bisa terjaga dengan komitmen yang mengikat pada diri masing-masing, dengan perilaku dan otoritas yang dimiliki oleh para elit bangsa ini, saya pikir itu akan terjaga dengan sendirinya. Tapi kalau mentalitas para elitnya, dia ngomong doang katanya. Dia bicara sana, bicara sini, praktek, spirit, dan semangat yang jujur dimulai oleh dirinya, itu tidak tercerminkan pada perbuatan. Apapun peraturan perundang-undangan itu, it's nonsense. Tidak ada gunanya ya? Tidak ada gunanya. Ya, baik. Bang Suriwalo, seandak diskusi atau bincang-bincang soal Pak Jokowi. Bapak kan sering bertemu dengan Pak Jokowi. Pak Jokowi akan berakhir 2024. Masih ada sedikit-sedikit tiga periode. Masih ada, walaupun itu sudah makin kecil. Tapi ada juga yang menyebut Pak Jokowi kemungkinan menjadi wakil presidennya Pak Prabowo atau siapapun. Apa komentar Bang Suriwalo sebagai ketua umum partai melihat ini? Saya mengenal pribadi seorang Jokowi. Saya orang yang amat sangat mempunyai konfiden dan percaya akan diketuguhan dan semangat kenegarawanannya. Dia seorang pemimpin yang bekerja keras dengan karakter kepribadian yang terukur, jujur, sederhana, dan amat sangat menyayangin bangsa ini. Saya mempunyai keyakinan ketika itu masih konsisten ada pada dirinya, seluruh jawaban sudah kita miliki. Enggak ada itu. mau tinggal priode lah, apalagi mau jadi wakil sudah jadi dua kali pemimpin. Enggak ada ya? Berarti kita akan kehilangan Jokowi seperti apa yang kita kenal kalau itu terjadi. Tapi secara eksplisit Abang pernah bertanya atau berdiskusi ke belakang? Saya bahasa batin saya tahu itu. Oke. Dalam kedekatan personal yang saya mungkin saya mengklaim diri saya sendiri ya, tapi saya yakin sampai hari ini mesti terjaga baik, ya insya Allah barangkali itulah Jokowi kita. Baik, baik. Bang ini makin turun nih, agak ke personal. Para pemimpin politik, Bung Karno menurunkan ke Ibu Mega, Pak SBY menurunkan ke AHY, Mbak Mega menurunkan ke Puan, Abang ke Bang Prananda. Pertanyaannya, seberapa manis sih gula politik ini? Sehingga harus ada dinasti. Itukah yang diincar gula politik atau kepemimpinankah yang ditularkan? Ya, masing-masing para pihak tentu mempunyai persepsi, harapan, keinginan dari subjektivitas dan rasionalitas yang ada pada diri semuanya. Yang pasti semua orang tua menginginkan anaknya akan lebih hebat, lebih bermanfaat, lebih membanggakan dibandingkan apa yang ada pada dirinya. Dan itu adalah human being. Nilainya itu universal. Di mana saja. Saya menghargai itu. Tapi khusus untuk saya, saya mau kalaupun peran Anda, dia berproses saja secara alami. Oke, oke, oke. Mungkin tantangannya berbeda dengan apa yang saya hadapi. Duduk meratap di pinggir jalan, merenu, berpikir, menangis. Mungkin lebih banyak tangisan yang saya alamin, kesedihan yang saya alamin, kegagalan juga yang saya alamin. Tapi saya tidak berharap itu kalau bisa diulangin yang sama. Iya kan? Ya, tapi ada baiknya juga. Karena guru yang paling apadi dan paling baik, yang paling hebat, bukan hanya pelajaran yang kita peroleh dari sekolah-sekolah formal, tapi yang paling hebat itu adalah sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan. Di sana alam mengalami jatuh dan bangunnya kehidupan. Sekolah kehidupan atau pengalaman. Bang Suri, apa lo? Terkait dengan pengalaman, abang kan 71 tahun nih. Tapi kelihatan masih 45. Barangkali masih banyak milenial yang tidak tahu abang. Cerita dong masa kecil abang yang tidak meratap di pinggir jalan ini supaya menginspirasi nanti akan saya singgung bagaimana abang sukses di politik, bagaimana sukses di bisnis, sehingga menginspirasi yang muda-muda. Sebenarnya jujur saja. Saya dari keluarga yang amat saya patut syukurin, keluarga bahagia, saya mengenal kasih sayang yang diberikan oleh orang tua. Itu amat saya syukurin. Saya tumbuh dan dibesarkan dengan kasih sayang. Tapi ada semangat tantangan kemandirian yang saya melalui. Saya sejak usia 14 tahun sudah hormat semua orang tua saya. Dia punya kemampuan sebagai kepala polisi daerah kecil ya, resort. Polres? Ya, ya. Polres. Pada waktu itu distrik bahkan. Distrik berarti. Jadi kalau sekarang Kapolsek. Kapolsek. Di mana itu? Di Serbelawan itu. Serbelawan Sumatera Utara? Dandis. Dandis. Di zaman itu. Komandan distrik. Oke, oke. Hormat. Mulai besok saya gak mau terima apa-apa dari bapak. Oh gitu? Kenapa? Memang saya tekatkan. Nah, saya sudah mengenal dunia usaha. Usaha apa? 14 tahun. Itu banyak ceritanya. Ini kan di buku nanti. 14 tahun sudah mandiri ya. Itu sungguh sudah bisa menghidupi diri sendiri? Sungguh. Dalam segala hal? Wih, keren. 14 tahun ya. 14 tahun kelas 2 SMP. Sama di Parti Politik. Saya masuk di Parti Golkar umur saya 16 tahun. Saya sudah calon DPRD umur 18 tahun. Saya umur 25, saya sudah anggota MPRRI ya. Wow. 18 tahun sudah calon ya. Nah, dulu usaha apa yang abang lihat? Dan bagaimana sih cara menangkap peluang usaha? Itu insting, sejujurnya. Itu begitu saja datang. Dan kemudian kebetulan di daerah itu, daerah perkebunan, yang memungkinkan saya untuk bisa menjual aktivitas jasa perdagangan. Yang kita sebut dengan istilah leveransir ya. Oke, oke. Barang orang kita ambil, kita deliver, kita dapat pesanan, kita dapat komisi. Dan itu usia 14 tahun? Usia 14 tahun ya. Melihat seseorang sukses kah? Atau diajak kah? Kita lihat-lihat kenapa orang bisa lakukan. Biar biasa. Melihat lalu terinspirasi. Itulah sebenarnya. Oke, itu awalnya 14 tahun. Lalu belakangan terjun ke bisnis media, perhotelan. Macam-macam, Bunda. Sama dengan di Partai Politik, sudah 55 tahun. Tanpa terasa. Saya nanti ke Partai Politik ini usahain menginspirasi. Ceritan dari Medan, berangkat ke Jakarta. Ya, saya juga sudah pada waktu usia 22 tahun, 23 tahun, sama teman-teman yang masih ada sekarang. Bung Abdul Latif, sebagai pendiri HIPMI, masih suono. Pak Yandarmadi, yang masih bersama di Nasdem ini, itu teman-teman sudah hampir 50 tahun. Merantau bareng-bareng? Nggak, mereka mendirikan asosiasi impunan pengusaha muda Indonesia. Saya sudah merupakan salah satu, katakanlah, anak muda yang cukup potensil bekerja di Sumatera Utara sana. Kawan-kawan sudah, orang tua semua. Ya Kapolda, ya Gubernur, ya Pangdam. Usianya ya 18 tahun. Jadi memang temannya senior semuanya. Saya berangkat ke Jakarta ini, menetap pada usia tahun 25 tahun. Teman-teman saya sudah wapangat, sudah kepala staf kepolisian, tapi paling muda ya saya. Ya banyak berteman dengan para senior lah. Itu juga membawa kita pada alur pemikiran yang lebih cepat dalam proses penuaan kali ini. Oke. Nah, inspirasi masuk ke dunia atau industri media? Wah itu sejak di Medan sudah saya mau mulai ya. Mencoba bagaimana mengimajinasi upaya mendirikan satu surat kabar. Itu usia 18-19 tadi ya. Nah itu masih ada sinar harapan sebagai koran sore pada waktu. Sudah bermain di sana. Sudah mulai mencoba untuk menulis. Oh menulis? Ya mulai menulis. Sudah mulai. Oke. Akhirnya saya bisa pindah ke Jakarta. Betapa sulitnya kita untuk memperjuangkan satu surat izin usaha penerbitan PR. Tidak seperti sekarang. Nah perjuangannya tidak mudah. Berbagai langkah, berbagai upaya hanya untuk bisa memperoleh satu surat izin penerbitan. Dengan seluruh lobby yang kita lakukan. Termasuk sudah anggota MPRI itu? Iya. Akhirnya kita peroleh. Tapi tekat semangat saya pada waktu. Saya ingin berbeda dengan semua industri penerbitan surat kabar di negeri ini. Waktu itu belum ada televisi. Cuma ada satu-satunya TVRI. TVRI, iya. Baru awal start. Nah apa yang terjadi? Yang terjadi saya dapat surat izin. Yang menterinya barangkali karena terpaksa kasih itu. Kenapa terpaksa? Terpaksa. Karena saya harus bikin perjanjian. Ini surat izin khusus surat kabar ini tidak boleh melanggar. Dari pemberitaan ekonomi. Oke. Jadi surat kabar pun ini dibilangkan. You harus ekonomi. Jangan ada berita politik. Nah kita ini mau membangun kebebasan pers di negeri ini. Pers yang kita rasakan terbelenggu. Iya, iya. Nah, maka diberedelah surat kabar itu. Oke. Itulah yang namanya prioritas. Surat kabar prioritas? Diberedelah. Habis surat kabar prioritas kita punya tabloid bersama Bung Eros ada Christine Hakim di sini. Di kantor ini. Di kantor ini? Kita membangun yang namanya detik. Itu tabloid. Oke. Diberedel lagi. Diberedel lagi. Nah, dua kali pemberedelan. Habis itu bukan kita berhenti. Kita beli surat kabar semuanya yang di daerah-daerah ini. Cuman kita seperti gayanya Ho Chi Minh. Iya, iya, iya. Gak boleh ada nama. Oh. Kita namanya underground. Perjuangan underground. Perjuangan di bawah tanah. Iya, iya. Kita punya mungkin 23 surat kabar pada waktu itu di Indonesia. Boleh disebut beberapa? Oh, mulai gala. Gala di Bandung. Sebutkan aja mimbar umum. Mimbar umum. Mimbar umum. Mimbar peristiwa. Bilang aja cahaya siang di Manado. Bilang aja. Peristiwa. Oke. Ya, semuanya. Jadi, besar. Sebagai impiri pada waktu itu. Tapi, situasi sulit kita bertahan ketika mulai terbukanya era televisi. Mulai muncul RCTI. Mulai muncul SETP. SETP. Dunia periklanan juga berubah. Ini bisnis. Perserat kabar. Kita bukan yang nomor satu, kan? Iya, iya, iya. Ya, mungkin second numbers, third numbers. Nomor ketiga, nomor kedua. Urutannya. Itu persaingannya cukup sulit. Nah, masih bertahan seperti Lampung Post. Ada media Indonesia. Tapi, saya tengok industri media konvensional sekarang ini berada pada positioning bukan lagi di center. Dengan hadirnya social media. Social media. Jadi, itu tantangan baru kita. Iya, iya, iya. Bang, ke politik. Tadi sudah sukses di ekonomi, politik. Umur 18 sudah caleg Golkar, ya? Iya. Terus, terus. Kemudian, di Kongres di Pekanbaru, di Riau. Kontestasi dengan Abu Rizal Bakri. Iya. Lalu, setelah itu Bang Sriya Palo mendirikan Nasdem. Iya. Cerita dong perjuangan Rabang sedikit di seputar-seputar isu-isu pimpinan puncak Golkar. Ya, saya toh dalam kapasitas sebagai ketua Dewan Penasehan. Abu Rizal toh anggota saya pada waktu itu. Jadi, ketika saya berkompetisi, saya berkompetisi dengan anggota saya sendiri. Anggota Dewan Penasehan. Saya ketua Dewan Penasehan. Saudara Prabowo juga pernah menjadi anggota saya di sini. Iya, iya, iya. Ya, itu kompetisi lah. Oke. Bu Gical memenangkan kompetisi itu. Ya. Dalam konteks kompetisi di partai, di politik, pemilu sering kalah dan menang. Nilai-nilai apa yang abang mau sampaikan kepada masyarakat anak muda sekarang agar berkompetisi, jangan berantem. gitu. Memang ketika kita mau berhadapan dan maju pada kompetisi, yang perlu amat kita sadari, ada dua hal sebagai konsekuensi hasil akhir kompetisi. Satu, kita bisa menang. Memenangkan kompetisi. Kedua, kita harus menerima kekalahan. Oke. Oke, oke. Jangan pernah berpikir untuk satu side saja. Iya, iya. Yaitu kemenangan. Berarti dua sisi itu harus disiapkan sejak awal. Harus disiapkan dari sejak awal. Baik. Ya, terimalah itu. Baik. Luar biasa. Luar biasa. Bang Surya Palo, kita lebih 40 menit. Tribuners di seluruh Indonesia dan Pemirsa Warta Kota. Itu bincang-bincang kami dengan Bang Surya Palo, politisi senior, pengusaha sukses, Ketua Umum Nasdem, dan sekarang punya sebutan The Kingmaker. Ya, bukan hanya Ratu Elizabeth yang baru berpulang kita berbelas dengan kau itu, tapi The Kingmaker. Raja pengambil keputusan. Barangkali Anda punya cita-cita terjun ke politik, punya niat terjun ke dunia usaha. Tadi apa yang menginspirasi dari Bang Surya Palo, silakan ikuti. Baru sedikit yang kita perbincangkan banyak buku beliau dan story di tempat lain. Bang Surya Palo, sebelum kita akhiri, mungkin ada closing statement yang bawa kepada masyarakat dan politisi atau siapa pun. Terima kasih, Dongo. Saya hanya mengajak semua kita untuk tetap membangun kesadaran betapa bangsa ini adalah bangsa yang menanti kehadiran kita untuk sebuah partisipasi yang bisa kita lakukan untuk membangun optimisme. Agar masa depan bangsa ini yang bisa memberikan sesuatu yang lebih berarti bagi kebanggaan kita, anak kita, cucu kita ke depan. Terima kasih Bang Surya Palo. Demikian Tribuners dan Pemirsa Warta Kota. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Saya, Domo Ambarita, Wakil Direktur Pemberitaan Tribun Network dan Pemimpin Redaksi Warta Kota, Undur Diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Terima kasih. Terima kasih Bang Surya Palo. Terima kasih Domo. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.